Intro Satu unit mobil box barang tertimpa pohon tumbang di ruas Jalan Raya Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampung Kupula Tanjung, Kecamatan Padang. Beruntung dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian traksir mencapai belasan juta rupiah. Satu unit mobil box barang yang dikemudikan Wandi, warga asal Blangdot, Kecamatan Tangsi, dan penumpang Reza Antoni Putra, warga Blangbangat Luksmawi, yang kebetulan melintas di ruas jalan tersebut, tiba-tiba tertimpa sebatang pohon besar di pinggir jalan yang berada di ruas Jalan Raya Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampung Kupula Tanjung, Kecamatan Padang. AKBP Imam SIK yang dihubungi TVRI membenarkan bahwa adanya pohon tumbang yang sempat menghambat laju lalu lintas, namun hanya berlangsung sesaat. Akibat kejadian tersebut, pihak petugas lalu lintas melakukan sistem buka-tutup jalan, serta gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan badan jalan agar dapat dilalui kembali. Dari Bedijaya, Hasbi TVRI Aceh, melaporkan.